Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ya kawan-kawan sol sepatu ajaib oke di kesempatan video ini langsung saja ya kawan-kawan saya kedapatan job oke kawan-kawan maaf ya agak terjedah tadi ada pelanggan mengambil sandal ya kawan-kawan jadi saya melayani pelanggan ini oke dan kesempatan video kali ini saya kedapatan job seperti ini kawan-kawan jepitnya lepas tapi dengan keadaan jepit yang sudah rusak ya kawan-kawan seperti ini ini keadaannya sudah rusak ya kita ajaib ruang kita masukkan kembali ini juga nanti akan apa akan rusak lagi ya kawan-kawan jadi caranya adalah kita harus menggantinya ya kawan-kawan oke cara menggantinya itu simple kawan-kawan tapi sebelum diganti kita harus bongkar dulu ya kawan-kawan oke langsung saja kita bongkar oke dan untuk membongkar adalah yang perlu kita gunakan adalah cutter ya kawan-kawan cutter yang benar-benar tajam kita membutuhkan cutter yang tajam ya kawan-kawan kita iris aja ya benangnya ya jangan pakai cutter yang tidak tajam kawan-kawan karena ini nanti kalau kenanya salah itu bisa bahaya kawan-kawan nah kita sudah membongkarnya kawan-kawan ya seperti ini dan untuk cara membuatnya adalah disini saya memakai karitas ya saya memakai karitas kita ukur dulu ya kawan-kawan kira-kira ya segini ya kawan-kawan kita gunting terus kita lem habis digunting kita lem itu yang mana tadi habis digunting kita lem ya kawan-kawan dan kita harus nanti menunggu lemnya ini kering ya kawan-kawan jangan sampai ada permukaan yang terlewat dari lem ya kawan-kawan harus digunung semua kawan-kawan sekarang kita nunggu lemnya kering tinggal nunggu lemnya kering kawan-kawan oke kawan-kawan oke kawan-kawan dan si lem ini udah kering ya tinggal kita tempelkan simple banget kawan-kawan menempelkannya juga tidak ada teknik apapun tempelnya seperti biasa saja jangan sampai salah ya terus setelah ini kita lipat ya kawan-kawan seperti ini terus sebelum kita lipat semua kita ukur ya kawan-kawan ukur untuk nanti yang bagian sini ya ukur untuk nanti yang bagian atas yang mau dicampalkan sini itu seberapa ya ya kira-kira segini cukup ya kawan-kawan kira-kira segini ya udah berarti kalau udah digira-kira segini kita jahitnya dari sini kawan-kawan dari sebelah sini ya sekarang ini nanti buat yang atasnya kawan-kawan oke dan kita juga harus memakai benang yang sesuai ya kawan-kawan ini saya mau memakai benang warna coklat yang seperti ini ya kawan-kawan ini kawan-kawan dijahit ya ini menjahitnya agak susah kawan-kawan karena pasti kita akan terhalang sama si kain ini ya kawan-kawan tapi kita harus sabar ya kawan-kawan karena memang pekerjaan seperti ini membutuhkan kesabaran dan ketelatenan ya kawan-kawan nah dijahit seperti ini ya kawan-kawan kira-kira nanti sampai 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 bawah sini ya dijahit sampai bawah oke kawan-kawan jadi tadi kita harus menjahit ya ini hasil jahitannya seperti ini ya kawan-kawan jadi dijahit ini yang tadi saya yang sisain ya yang untuk atas jadi seperti ini jangan panjang-panjang sampai kita akan masukkan ke dalamnya ya ke dalam ke dalam solnya ya kawan-kawan oke kawan-kawan setelah terbentuk seperti ini kita tinggal memotong selang ya kita pakai selang untuk bagian luarnya ya kawan-kawan kita ukur aja ya selangnya kita kira-kira ya kawan-kawan cara mengukurnya adalah kita pakai jepit yang belum lepas ya kawan-kawan kita ukur segera apa segini ya kawan-kawan jadi setelah kita ukur kita potong ya setelah dipotong kita masukkan bagian tadi selang tadi ya ke dalamnya ya kawan-kawan nah seperti ini kawan-kawan jadi seperti ini ini selangnya juga sudah dimasukkan tinggal kita menglem bagian bagian atasnya ini kawan-kawan menglem bagian atasnya terus nanti kita satukan ke bawah ya kira-kira kepanjangan tidak selangnya segini ya kawan-kawan kita juga harus perlu di cek dulu ya kawan-kawan tapi untuk pertamanya kita harus lem dulu ya kawan-kawan tapi kawan-kawan mungkin kita bisa potong lagi aja ya karena agak kepanjangan kayaknya kawan-kawan selamat menikmati oke segini kira-kira cukup kawan-kawan langsung saja kita lem ya biar nanti video ini tidak terlalu lama kawan-kawan jadi sebelum kita apa sebelum kita jahit kita lem dulu ini sama permukaan sini kawan-kawan seperti itu setelah itu kita bisa bersihkan yang tadi yang kita bongkar setelah itu kita tempelkan ya kawan-kawan kita tempelkan ke bagian ini kawan-kawan setelah ditempelkan kita bisa jahit ya kita bisa jahit pakai benang yang sesuai baik kawan-kawan langsung kita jahit ya biar cepat selesai ya kawan-kawan ini adalah cara simple untuk menangani fit yang putus ya kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kawan-kawan kawan-kawan hati-hati dan harus sabar ya karena untuk mengesol seperti ini itu butuh kesabaran dan kehati-hatian dan harus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kawan-kawan ini sudah kita jahit ya ini juga sudah kuat ya setelah itu tinggal kita kita memasukkan ke bawah sini ya kawan-kawan ke bagian yang yang bawah oke kita harus lenggarkan dulu ya permukaan bawahnya kawan-kawan dan setelah itu kita coba memasukkannya ya kawan-kawan kita bisa pakai jarum yang seperti ini kawan-kawan nah jarum yang seperti ini kawan-kawan tinggal masukkan saja arahnya ya bisa kemana saja ya tapi saya pilih arah yang ke bawah kawan-kawan saya pilih arah yang ke bawah ya ya kawan-kawan dan ini adalah hasil yang sudah saya masukkan ya sudah saya masukkan ke dalamnya kawan-kawan tinggal kita menjahit ya dari bawahnya ya dari sini biar nanti tidak cepat lepas juga ini dari si jepit ini ya kawan-kawan kawan-kawan kita jahit saja dari bawah simple saja kawan-kawan saya juga sudah sering mempraktikkan menjahit jepit ini ya dari bawah seperti ini sudah di video-video saya sudah banyak ya kawan-kawan jadi kawan-kawan pasti sudah tahu caranya dan kawan-kawan pasti sudah tidak akan bertanya lagi untuk yang menjahit bawah seperti ini ya kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati kita harus mengepasan mengepaskan yang benar-benar pas di bahannya ini ya kawan-kawan kalau tidak pas nanti bisa jadi ini akan cepat akan langsung lepas ya selamat menikmati kita harus mengepaskan di bawahnya ya kawan-kawan untuk depan juga dikasih ya biar kuat totalitas ya kawan-kawan oke kawan-kawan oke kawan-kawan ini adalah hasil setelah kita jahit bawahnya ya ini bawahnya sudah saya jahit ya ini juga sudah kuat kawan-kawan ditarik juga tidak lepas ya karena ini bawahnya saya jahit kawan-kawan ini sudah kuat walaupun seperti ini kuat kawan-kawan atasnya juga saya jahit oke dan hasilnya seperti ini ya kawan-kawan cara mengganti jahit yang dulunya itu seperti ini ya dan terantas kita bisa diakali dengan kita pakai tali tas dan tentunya kita pakai selang ya kawan-kawan oke kawan-kawan sekian dulu video dari saya ya cara mengganti jahit depan seperti ini yang ini sehingga juga bagus dan dipakai lagi juga nyaman kawan-kawan oke sekian dulu kawan-kawan video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati